BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Mir sayin rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kesayangan kita di kisah teladan di kesempatan kali ini Semoga saja seperti biasa kita akan menceritakan kisah-kisah yang insyaallah akan menjadi keteladanan bagi kita semua Dan mudah-mudahan setelah kita mendengarkannya kita akan mendapatkan faedah Ilmu dan juga mungkin tambahan keimanan yang Allah berikan dalam diri kita dan di dalam dada kita Amin ya Rabbul Alamin Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan seorang laki-laki yang sangat luar biasa Yang para sejarawan mengatakan dunia itu udah memanggil dia Ayo kesini kesini rini 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 kata dunia itu Tapi dia menutup kedua telinganya dan dia terus berjalan menuju akhirat Dan dia terus mencari jalan-jalan menuju akhirat Sambil menutup kedua telinganya walaupun dunia sudah memanggilnya Artinya apa? Ini dunia sudah ada loh di hadapan dia Harta, kekayaan, kemewahan Tinggal nyemplung aja tinggal bilang mau udah selesai Tapi luar biasa nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dia meninggalkan semua itu Demi apa? Demi Allah dan Rasulnya Masya Allah Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pemeranan utama kita di kesempatan kali ini Pahlawan kita di kesempatan kali ini Seorang yang langsung diberikan nama oleh Rasulullah Yaitu dengan panggilan Abdullah Karena sebelumnya nama beliau adalah Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzanni Dan ketika Rasulullah dan para sahabatnya mendengarkan bagaimana kisah perjalanan hidupnya Maka para sahabat yang lain memanggilnya dengan Zul Bijadain Pemirsa apa sih yang dimaksud dengan Zul Bijadain? Insya Allah nanti akan kita ceritakan di kesempatan yang kali ini Langsung aja kita akan ceritakan bagaimana kisahnya Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita ceritanya yaitu di perkampungan orang-orang yang berkobilah Muzanni Yaitu perkampungan Muzaniyah Nah pemirsa di perkampungan Muzaniyah itu kan berada di antara Mekah dan Madinah Tapi dia lebih condong lebih dekat ke daerah Madinah Nah jadi orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah itu banyak hilir mudik Nah orang Mekah banyak berangkat ke Madinah balik lagi Begitu juga dengan sebaliknya Terkadang orang Madinah berangkat ke Mekah balik lagi Sliwuran, sono sini, sono sini gitu Nah tapi apa ya Cahaya Islam itu belum masuk ke orang-orang perkampungan Muzani gitu Hanya beberapa orang yang berani ya Ataupun orang yang mengetahui bagaimana keindahan Islam tersebut Dan itu pun masih hati-hati Mereka gak sembarangan langsung mengiklarkan Ataupun menampakkan ke Islamannya Karena ketika itu Islam itu masih lemah gitu Padahal Islam itu sudah masuk Masya Allah Udah Allah utus Rasulnya itu berapa tahun yang lalu gitu Nah pahlawan kita nih pemirsa Kalau boleh tahu nih Dia masuk Islam itu bahkan ketika Rasulullah udah hijrah ke Ke Madinah nih Jadi ceritanya panjang nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita akan ceritakan langsung aja Nah pemuda ini bernama tadi sudah kita sebutkan Yaitu Abdul Uzzah bin Abdunaham Al-Muzani Nah ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah luar biasanya nih Beliau lahir dari seorang ayah dan ibu yang bisa dibilang kekurangan Ya bukan dari golongan orang yang kaya raya nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Orang biasa-biasa aja Jadi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah ceritanya itu pemirsa Kalau boleh kita lanjutkan kembali nih kisahnya Jadi ketika kurang lebih usia Zulbijadain ini Kurang lebih sekitar satu tahun setengah Ini kodar Allah ayahnya meninggal Udah lahir dari kalangan orang yang susah Tambah lagi ibunya menjanda di usianya yang masih muda belia Masya Allah Tambahlah susah hidupnya gitu kan Tapi alhamdulillahnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah Zulbijadain ini Memiliki paman yang kaya raya Kolong merat Apa? Kolong merat Itulah pokoknya Kolong merat lah Orang kaya berat Duitnya banyak Maksudnya ditanya dah Tapi ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu pamannya Gak punya anak Makanya akhirnya ketika saudaranya meninggal Kemudian nampak saudaranya meninggalkan Yaitu anak nyatim Maka dia pun mengangkat Zulbijadain Bahkan dianggap seakan-akan itu seperti anaknya sendiri Disayang Ditambah lagi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Zulbijadain ini ketika masih kecil Orangnya memang baik hati Lemah lembut Cerdas Dan lain sebagainya Ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Wah Nah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Gimana Seorang itu gak jatuh cinta kepada Zulbijadain Apalagi dia yang setiap hari melihatnya Setiap hari merawatnya Dan dia mengetahui bagaimana Ya Zulbijadain itu bermu'amalah Di usianya yang masih muda belia itu menampakkan ahlak yang Masya Allah Ahlakul karima Ahlak yang sangat luar biasa Hatinya suci Sebersih embun pagi Dan pokoknya Apa ya Beda lah dengan anak-anak yang lainnya Makanya pamannya tadi Ya sangat mencintai Dan menyayangi Zulbijadain Bahkan dia menganggapnya seperti anaknya sendiri Masya Allah Amirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kisah kelanjutan dari Zulbijadain Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini Bagaimana kisah kelanjutan dari Zulbijadain Terima kasih. Kandung saya pribadi, anak kandung sendiri, ahlaknya bagus, apalagi nasabnya dekat dengannya, dia pun gak punya keturunan, apalagi coba. Makanya dia diangkat dan kehidupannya pun tentunya berubah. Zulbicadain pun hidup dengan kemewahan dari ia kecil sampai ia pun mulai tumbuh dewasa. Nah tadi ceritanya pemirsa, dia kan di perkampungan orang-orang Muzaniyah. Nah kemudian pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak orang hilir mudik untuk dari Madinah ke Mekah. Itu sambil menyampaikan bahwasannya ada agama baru yang namanya Islam. Agama baru yang namanya Islam. Agamanya itu seperti ini, seperti itu. Jadi desas-desusnya itu sudah masuk ke telinga dia. Bahkan sebelum dia berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. dia sudah tertarik dengan agama Islam yang telah disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang mengenal Nabi s.a.w. dan lain sebagainya. Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya pun ketika dia hatinya terasa mantap dengan kabar-kabar tentang agama baru yaitu Islam. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dia pun beriklar dan mengucapkan syahadat. Ya aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah dia mengiklarkan syahadatnya ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Maka dia belum berani untuk terang-terangan gitu. Terang-terangan mengiklarkan bahwasannya mengumumkan. Woi orang-orang Muzani ini loh aku nih. Aku nih si Abdul Uzza udah masuk Islam. Kebetulan namanya dulu waktu nama kafirnya namanya ataupun nama jahiliahnya terdahulu adalah Abdul Uzza. Udah masuk Islam gitu ya. Gak berani dia. Karena tau nih karena ketika itu memang mayoritas itu orang masih menentang dakwah orang-orang Islam. Agama Islam, agama baru gitu. Jadi dia masih diem dulu. Tapi udah ada rencana dalam hati itu untuk bertemu dengan Rasulullah s.a.w. Dan harapan besarnya pamannya tersebut yang selama ini merawatnya, yang menafkahinya itu mau masuk dan tertarik dalam agama Islam. Tapi harapannya itu tak kunjung-kunjung datang juga nih pemirsa yang rahmatnya Allah. Harapannya tadi bahwasannya pamannya masuk Islam. Dia berharap nanti, ini kalau pamanku masuk Islam, aku mau berangkat ke Yastrib ini. Aku mau berjumpa dengan Nabi s.a.w. berserta pamanku. Ya kami pun ingin mengabdikan dirinya kepada Rasulullah. Harapannya sih geto. Tapi harapannya itu tak kunjung datang. Dia tunggu-tunggu. Dia tunggu-tunggu. Tak kunjung-kunjung juga. Akhirnya gak sabar nih pemirsa yang rahmatnya Allah s.w.t. Ini gak mungkin nih. Sampai kapan nih aku harus diam dengan keislamanku. Gak nyaman aku hidup dengan Islam yang sudah kutututupi ini gitu. Mungkin kan dalam hatinya hingga akhirnya. Pemirsa yang rahmatnya Allah s.w.t. Zul bijedain memberanikan diri untuk berbicara kepada pamannya. Untuk mengajak ke dalam agama Islam. Kedalam cahaya Islam. Berharap Allah memberikan cahaya hidayahnya di hati pamannya tersebut. Akhirnya dia menjumpai pamannya. Wahai pamanku. Dia pun berbicara kepada pamannya. Aku tidak mau menutupi kebenaran yang selama ini kupendam. Ya sungguhnya pamanku. Aku sudah masuk ke dalam agama baru yaitu agama Islam. Dan aku berharap engkau wahai pamanku. Engkau ikut bersama aku. Engkau mengiklarkan keislamanmu. Kemudian kita berangkat sama-sama untuk Menjumpai Rasulullah s.w.t di Yashrib. Ketika itu. Pemirsa yang rahmatnya Allah s.w.t. Ternyata harapannya. Ternyata keinginannya. Tidak sesuai. Dengan harapan dan keinginan tersebut. Pamannya pun menolaknya. Dan mengatakan. Celakalah kau Abdul Uzzah. Kenapa kau tinggalkan agama lamamu. Dan kau. Kenapa kamu masuk ke dalam agama Islam. Agama baru. Wahai paman. Sesungguhnya hatiku sudah mantap untuk keislamanku. Jadi janganlah. Kamu menyuruhku untuk kembali ke agamaku yang lama. Aku berharap kau mau masuk Islam dan pergi berangkat bersamaku untuk menjumpai dengan Rasulullah. Kemudian celakalah kau Abdul Uzzah. Celakalah kamu. Kata pamannya. Kalo lah kamu betul. Kalo lah kamu betul-betul masuk ke dalam agama Islam. Maka inventaris selama ini akan ku cabut. Selama ini aku berikan nafak kepadamu. Aku tarik semuanya. Apa yang selama ini aku berikan padamu. Kemewahan. Kekayaan. Semuanya akan aku tarik kembali. Baliklah kamu jadi gembe lagi. Setelahnya gitu. Saya yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kira-kira apakah goyang hati dari Zul Bicedain ketika diancam oleh pamannya. Bahkan pamannya gak tinggal diam. Tidak tinggal diam sendiri. Dia mengajak orang kobilah-kobilah muzzani yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Mengajak. Nih keponakanku nih. Sekarang dia sudah berani-berani masuk Islam. Tahzir dia. Jangan biarkan dia hidup nyaman dengan keislamannya. Akhirnya semua pun. Habis-habisan aja. Betul-betulan habis. Yang dulunya kaya. Dulunya banyak duitnya. Banyak itunya. Habis semua. Dan Nur Mirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia pun berangkat menuju Yastrib dengan sendiri. Dia tidak sesuai dengan harapannya. Walaupun harapannya dia ingin berangkat ke Yastrib itu bersama pamannya. Dia akan berangkat sendiri dengan kefakiran yang dia miliki. Mirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah kelanjutannya? Apakah dia bisa berjumpa dengan Rasulullah? Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan. Dan kita masih menceritakan bagaimana sosok dari sahabat yang mulia yang dijuliki dengan Zul Bijedain. Atau Abdullah al-Muzani yang digelari ataupun diberikan nama kunyah oleh Rasulullah yaitu dengan Abdullah. Dengan nama sebelumnya, nama jahilianya yaitu dengan Abdul Uzzah. Pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kisahnya sudah kita kisahkan bahwasannya kekayaan yang selama ini dia rasakan. Akhirnya dia tinggalkan demi Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia pergi menyusul nabinya di Hasrib dan meninggalkan kekayaannya karena dia memang sudah ditahzir. Ataupun mungkin lebih tepatnya dia sudah diintimidasi oleh pamannya sendiri yang menyayanginya itu. Hanya gara-gara dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di tengah perjalanan, dia hanya membawa satu kain. Jadi kainnya itu dirobek jadi dua. Bagian yang agak panjang itu dijadikan sarung. Dan bagian yang agak ada lagi dijadikan atas. Untuk menutupin tubuhnya tersebut. Itu yang dia miliki cuman. Karena memang semuanya pentarisnya sudah ditarik semua sempamannya. Akhirnya dia berangkat menuju Gaya Asrib. Sesampainya di Asrib, dia pun menuju ke masjidnya Nabi SAW. Kemudian dia bermalam di situ. Dan hingga ketika mendekati Fajr Menyingsing, mendekati waktu subuh. Dia pun duduk di dekat pintu Nabi SAW biasa masuk. Hingga akhirnya sosok orang yang sangat dirindukannya itu betul-betul muncul di hadapannya. Lewat. Dia ingin mengucapkan salam tapi rasa bahagianya itu ya Allah. Mengkeluhkan lisannya. Air matanya pun jatuh di pipinya. Akhirnya orang yang selama ini dia kagumi. Orang yang selama ini dia ngefans dan ingin berjumpa kepadanya. Sang idola akhirnya betul-betul dia berjumpa. Mirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia pun sholat di belakang Nabi SAW. Setelah Nabi SAW melaksanakan sholat dan dia mengucapkan salam. Seperti biasa pemirsa, Rasul pun membalikkan tubuhnya dan menghadap ke para hadirin. Melihat wajah satu per satu dan dia melihat ada seorang yang wajahnya asing. Kemudian dia memanggilnya. Wahai anak muda kata Rasulullah SAW. Siapa namamu? Kemudian dia mengatakan. Aku Abdul Uzzah. Tidak kata Rasulullah. Sungguhnya kamu Abdullah. Kata Rasulullah SAW. Maka sejak itu dia dipanggil dengan nama Abdullah. Bukan Abdul Uzzah lagi. Mirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu. Ketika dia sudah diberikan nama dengan yaitu Abdullah. Para sahabat yang mulia pun memanggilnya dengan panggilan yang diberikan nama oleh Rasulullah tersebut. Yaitu dengan panggilan Abdullah. Ketika dia menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidupnya. Dan dia menceritakan bagaimana menyobek kainnya untuk menutupin tubuhnya. Maka para sahabat memanggilnya dengan Zul Bijedai. Yaitu yang memiliki dua kain. Mirsa yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Untuk tetap tinggal di Yaslib. Menjadi tamu dari para tamu-tamu Rasulullah SAW. Dia pun duduk di depan majelisnya Nabi SAW. Menyertai seluruh majelis yang Rasulullah SAW. Sampaikan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Di hadapan para sahabat-sahabatnya. Dia pun sangat tekun dalam mempelajari ilmu agama. Mengikuti uswatun hasanahnya Rasulullah SAW. Kemudian pemirsa yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kiranya kelak dia akan dimatikan dalam keadaan syahid. Kemudian juga pemirsa yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun terus mencari jalan-jalan di surga. Yaitu dengan wasilah membaca Al-Quran. Dia memperbanyak amal soleh. Bahkan di setiap jalan dan setiap waktunya. Dia lisannya terus membaca Al-Quran. Melafazkan firman-firman Allah yang suci tersebut. Masya Allah. Hingga akhirnya pemirsa yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ada peperangan. Maka dia tidak mau ketinggalan. Dia pun selalu mengikuti peperangan tersebut. Tidak mau ketinggalan. Hingga akhirnya ketika terjadi perang tabu. Pemirsa yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang menghadap Rasulullah s.a.w. Wahai Rasulullah doakan aku ya Rasulullah di perang ini. Aku bisa mendapatkan syahid. Kata tata beliau. Kemudian pemirsa yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun mengatakan. Rasulullah s.a.w. pun bersabda. Akanku doakan kau. Wahai Zul Bicadain. Kemudian Rasulullah berdoa. Ya Allah selamatkanlah darahnya dari pedang-pedang orang kafir. Kata Rasulullah s.a.w. Zul Bicadain pun kaget. Rasulullah. Aku minta didoakan supaya aku dapat syahid. Itu harapanku aku bisa mati di medan perang. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kematian atau syahid itu gak selamanya berada di ujung pedangnya orang-orang kafir. Berada di ujung pedangnya musuh-musuh Allah. Kamu berangkat, kamu sakit di tengah jalan, itu udah hitung syahid. Kamu berangkat tungganganmu jikar, jatuh kamu, kemudian kamu meninggal, itu juga udah hitungan syahid. Kamu berangkat jihad itu, itu sudah dihitung berjihad. Dan ketika kamu meninggal dalam keberangkatan tersebut, kamu sudah dikategorikan syahid. Maka dia pun, ternyata benar nih pemirsa. Belum 24 jam Rasulullah ngomong dengan perkara tersebut kepada Zul Bicadain. Ternyata benar. Zul Bicadain pun tiba-tiba langsung demam panas. Ketika kamu demam, demam, demam. Akhirnya ketika kamu berangkat, dia paksakan, dia meninggal dunia. Dia mendapatkan syahid. Walaupun syahidnya tidak di ujung pedangnya orang-orang kafir. Amir sayyid rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hal yang membuat para sahabat iri adalah ketika dia dimakamkan, Zul Bicadain dimakamkan. Maka Rasulullah s.a.w. pun yang langsung turun ke liang lahatnya untuk menerima jenazah dari Zul Bicadain. Kemudian yang mengirimkan jenazah dari atas itu adalah seorang sahabat yang mulia. Yaitu Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin Khotob. Maka ada pemirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya, dia berdiri melihat hal itu semua. Maka dia berkata, seandainya akulah penghuni kubur ini, demi Allah aku benar-benar ingin menggantikannya. Padahal aku sudah masuk Islam 15 tahun sebelum dia. Tapi dia mendapatkan keutamaan seperti itu, dikuburkan langsung dengan Rasulullah s.a.w. Memirsa inrahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah dari Zul Bicadain. Semoga bermanfaat. Semoga memotivasi kita bahwa dunia ini gak ada apa-apanya. Akhiratlah yang perlu kita kejar. Masya Allah. Sampai disini dulu. Mohon maaf tentang segala kekurangannya. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.